Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo SobatKWR Jumpa lagi di channel Vanani Evin Di kesempatan kali ini kita akan membahas sepeda yang ada di depan kalian Yes, di depan kalian sudah ada sepeda All City Salah satu sepeda yang apa ya segmented sekali, kenapa segmented? Ya, gak semua orang senang dengan sepeda ini, tapi kalau untuk melihat, pasti orang-orang suka, seperti itu Oke, kita akan coba bahas sedikit tentang sepeda ini terus kenapa sepeda ini ada di workshop launch air, dan creative wheels, oke jadi di sini, di depan kalian sudah ada sepeda All City, ini jujur saya gak tau tipenya teman-teman, aku All City tipe apa, aku gak terlalu paham dan gak ada All City tipe apa yang penting ini adalah All City frame forknya itu menggunakan bahan kromoli teman-teman sudah menggunakan kromoli yang double butted ya, nah ini double butted jadi di tengah-tengahnya itu kompong dia nih, dia made in Taiwan secara brand jujur saya gak tau brand mana sebenarnya All City itu tapi beberapa teman itu memang pake dan memang keren kalau di lihat-lihat sepeda ini saya secara pribadi tidak pernah pake ya, jadi gak tau rasanya enak atau enggak kalau dipake jarak jauh atau komuting silahkan bagi kalian yang sudah menggunakan komen-komen tapi saya rasa sih karena berhubungin menggunakan kromoli yang pasti ya nyaman sepeda ini oke langsung aja teman-teman kita bahas sepeda ini framenya itu ukuran 52 tapi top tubenya ukuran 55 cm gede sekali ya teman-teman luar biasa top tubenya dan langsung dari sini kita bahas handgripnya handgripnya ini menggunakan fans fans yang gam ini teman-teman medan USA kemudian nah ini sudah menggunakan XTR kalau bawaannya sebenarnya dia menggunakan diore teman-teman menggunakan diore dari sepeda patrol seri C7 C071 seri patrol tertinggi benernya nah ini di switch ke all city ini jadi sangat sangat keren dan ganteng sekali sesuai dengan konsepnya silver kombinasi hitam silver dan aduh karena XTR nya ini kebetulan XTR yang klasik aduh ganteng kali lah ini oke ya langsung kita lanjut ya disini ini menggunakan XTR seri nya itu BLM 985 kemudian shifter nya juga menggunakan XTR ini 11 speed terus bagian handlebar nya ini menggunakan handlebar dari patrol by synthase teman-teman ini karbon bawaan sepeda patrol yang saya sebutkan tadi ya di samping oke ini juga menggunakan advanced ini XTR XTR terus geser ini bawaan XTR juga terus ini saya gak tau ini sebenarnya pakai kabel apa cari kayaknya bukan jack wire aku juga gak tau ya karena ini sudah bawaan dari sepeda gak saya rubah saya biarkan saja karena kebetulan cukup jadi gak terlalu mengganggu oke terus ini kemarin ada lebihan top tube akhirnya saya potong 3 cm sesuai percobaan kemarin akhirnya diputuskan untuk potong 3 cm dari bawaannya sebenarnya segini teman-teman kalau gak dipotong itu luar biasa mengganggu sekali kalau menurut saya kalau seperti ini ini cukup kalau misalkan mau adjustment tinggal rubah ini ada sudut oke terus dia headsetnya ini menggunakan roll chi ya roll chi yang brand cukup hype di kalangan teman-teman terus ini menggunakan uno oke menggunakan stem uno ini plus minus 7 derajat jadi plus minus ini bisa kalian rubah sesuaikan dengan kebutuhan oke headset dari roll chi warna ungu kemudian untuk well set well setnya ini menggunakan H plus sun teman-teman nah PRnya kalau kalian menggunakan H plus sun itu disini ketika ini well set sudah lama tidak terpakai atau sepedanya sudah jarang dipakai kemudian didiemkan saja di rumah akhirnya buluk seperti ini ini harusnya dipoles ulang ini meskipun sudah treatment beberapa kali juga tidak hilang ternyata teman-teman memang harus dipoles ulang terus hubnya izin ya masukin ya oke nah ini menggunakan hub dari Novatec teman-teman terus ininya dia ini belum dirubah sebenarnya ini kudunya pakai Ice-Tag yang keren nah ini menggunakan STR juga dia adaptor kalau ini kenapa pakai adaptor karena menggunakan yang post-mount ini sebenarnya flat-mount oke ini bisa pasang fender disini teman-teman oke geser kesini saddle menggunakan Brooks C17 ini menggunakan Veloren Veloren yang tidak ada logo Veloren atau apa jadi tidak kelihatan Veloren sebenarnya sama saja dengan brand-brand yang lain cuman tidak ada teman-teman oke sini ada tempat bidon ada dua nah sepeda ini bisa dipasang dropper seatpost kalian ada jalurnya di bagian sini ada jalur dropper seatpost kerennya ini nah oke cuman untuk jalur FD awalnya itu memang tidak ada sepertinya dan yang diberikan itu jalur dropper seatpost malahan teman-teman setupannya seperti itu kemungkinan tapi ini disesuaikan tinggal dipasang saja FD oke ini menggunakan XTR untuk crank FD menggunakan XTR terus RD menggunakan XTR ya teman-teman seperti ini penampakannya kombinasi klasik klasik dan modern terlihat klasik sih klasik klasik modern intinya kayak gitu ini menggunakan XTR juga sprocket dia 36T teman-teman ya 36T terus belakang hub lesan terus hub freehub nya menggunakan novatec terus ini menggunakan apa lupa aku ini Mokoe brand Taiwan ini Xpido jadi Xpido itu salah satu pedal yang sangat bagus dia bahkan punya seri titanium nya tapi luar biasa harganya mahal sekali oke ini menggunakan XTR ya teman-teman logo AC all city nah kerennya sepeda ini bisa disesuaikan untuk bagian apa namanya wheelbase nya kalian bisa adjustment wheelbase itu disini bisa wheelbase nya dijadikan panjang kalau mau touring atau mau agresif tinggal digeser ke bagian depan seperti ini ini settingan untuk agresif teman-teman kalau mau untuk touring lebih stabil ini bisa di adjust ke belakang itu kerennya untuk all city dia oke dia luck luck nya seperti ini keren banget keras keras seperti itu oke udah terus apalagi ya ini sudah sudah dan nah kira-kira seperti itulah tadi ini all city yang swipe dari gripset diore full diore dirubah ke XTR sebenarnya kalau untuk masalah berat selisihnya itu paling kurang lebih sekian gram pasti ada ratusan gram cuman mungkin 100 atau 200 gram pasti ada cuman yang bakalan kerasa adalah dari performanya antar baik dari shifting atau pengereman itu pasti berubah teman-teman meskipun dilawankan dengan seri diore ya jauh lah diore ke XTR gitu keren banget kan silahkan bagi kalian yang sudah menggunakan all city salah satu sepeda yang sangat sangat segmented menurut saya karena teman saya ada yang sudah menggunakan untuk bentang jawa dan mantep katanya tapi saya jujur gak tahu jangan tanya rasanya seperti apa karena saya belum pernah pakai oh ya ban menggunakan panel racer gravel king teman-teman seri ukuran 735 735 ya oke ya wes gitu aja teman-teman silahkan komen-komen bagi kalian yang sudah menggunakan rasanya seperti apa enak atau enggak terus bagi kalian yang mau tanya-tanya ini bangunya dimana silahkan cari aja di marketplus kayaknya banyak tapi ini kemarin satu-satunya ini hyperbike itu itu aja teman-teman ganteng ini PR kayaknya handgrip diganti yang apa namanya Brooks kalian aku kepikiran karena ada Brooks disini tapi yang warna coklat itu teman-teman ini ganteng banget ini kalau udah diganti Brooks keren oke ya guys teman-teman Assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.